Nggak, cukup lama ya, kita tidak dengar kabar, maksudnya Aisyah sepertinya baik-baik aja di sana. Tapi kalau boleh share sedikit, sebetulnya, apakah kau sudah tahu nggak, apa yang terjadi pada Aisyah saat itu sampai akhirnya sebegitu drop-nya? Kita nggak ada yang tahu, dan itu juga berusaha untuk dicari banget pada saat itu sama dokter ya. Aku mohon doanya, si dari semuanya, kita tentunya berharap dia terus kondisinya semakin baik, selalu sehat, dan betul-betul bisa menjadi itu ya, cancer survivor gitu. Amin, amin, amin. Amin, ya robbal alamin gitu. Dan dicari semua, jadi semua deh di-extray, dicari ada bakteri kah, ada apakah, ada virus kah, mereka juga berusaha untuk mencari kira-kira kalau memang virus-virus apakah yang ada di dalam darahnya gitu. Jadi semua sudah dilakukan gitu. Tapi alhamdulillah memang di beberapa hari setelah mengikuti, mengikuti maksudnya obatnya, dikasih obat, dikasih ini, dikasih itu, dirawat, di-observe banget gitu. Sehari mungkin kita bisa dua kali, tiga kali ketemu dokter, dokter lihat Aisyah kayak bagaimana. Ya alhamdulillah akhirnya dia demamnya turun, dan dia menjadi semakin pulih, semakin sehat, semakin seger, akhirnya dokter bilang, oke boleh pulang, tapi kita harus monitor di rumah, dan kita harus berkala, ini, check up di klinik gitu. Sister, kamu kan ini udah lama banget nih kan, tinggal di Singapura, karena kan keluarga besar aku tau lah, ada yang di Banyuwangi, di Jawa, di Jakarta, banyak banget nih. Nah kamu ini ada gak sih rencana sebenarnya untuk ya kembali ke Indonesia, untuk melepas kangen atau melepas rindu terhadap semua, apalagi nih fans-fans kamu juga pasti kangen banget nih dengan kehadiran kamu gitu loh. Ada gak rencana kira-kira untuk balik ke Indonesia? Kalau rencana pasti ada bro, karena kepengen banget, kangen banget juga, kepengen kerja, dan yang pasti bukan kepengen kerja, harus kerja, karena kan aku gak kerja nih dari mulai awal pandemi karena belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi harus begitu kesempatan pertama yang aku bisa lihat, untuk aku bisa pulang ke Indonesia dan kembali kerja, pasti akan aku lakukan. Tapi memang saat ini aku masih belum bisa pulang ke Indonesia, karena memang aku harus jaga Aisyah di sini, apalagi dengan keadaannya dia yang kemarin juga. Jadi harus fokus di sini, dan sambil ya mohon doanya juga dari semua, semoga semuanya segera baik-baik saja keadaan pandemi, karena di sini juga masih ada travel restriction juga kan gitu. Jadi kalau semuanya sudah lebih baik, Aisyah juga sudah lebih sehat, aku juga bisa melihat kesempatan untuk aku pulang ke Indonesia dan kerja, pasti aku akan lakukan dan aku akan ambil. Kalau boleh share sedikit perjalanan pengobatan Aisyah di Singapura, akankah ada treatment mungkin kemoterapi lagi dalam waktu dekat? Amit-amit, jangan sampai. Karena untuk kemoterapinya, itu sebetulnya Alhamdulillah sudah selesai. Amin, amin. Propakolnya dia sudah selesai. Amin, amin. Ya, dan kita bersyukur sekali untuk itu gitu. Ya, sekarang memang yang harus kita lakukan tetap menjaga, dia harus tetap di monitor, tetap harus di observe, kita harus melakukan semua yang kita mampu untuk bisa menjaga itu. Dan yang pasti doa, 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 doa kepada maha penyembuh, maha berkuasa atas segala sesuatu gitu, supaya Aisyah betul-betul diberikan terus kesehatan, betul-betul diberikan terus fisik yang akan semakin kuat, semakin bugar, semakin sehat gitu. Jadi itu doa kita selalu. Betul-betul diberikan terus kesehatan.